Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak sekalian Ini kita Mulai berakhir lapangan Yang pertama adalah Membuat peta lokasi Penanaman Untuk Pola sirwok Nanti masing-masing Kelopok mengukur Satu petak saja ya Satu petak nanti Tapi petaknya jangan sama ya Kalau berdekatan gak apa-apa Nanti Pak Rofin yang sudah Menunjukkan kemarin lokasinya sebelah sana Ya sebelah sana Jadi di sana Kurang lebih kalau dilihat dari peta Ada tiga petak ya Pak Kati aja coba Pindah petanya Ini ada tiga petak Ya satu dua tiga ya Yang sebelah Yang paling Ini paling Timur Yang timur Paling timur Kelopok Satu Dua Kelopok 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 Satu Kelopok Satu Yang paling timur Berarti ya Yang 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 Barat 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 mana Barat Barat Jalan Kita jalan 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 Paling Panjang Yang Paling Panjang Oke Jadi Bapak Di kelopok Satu Saya cek dulu GPS nya Mau memakai Yang mana Yang 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 Sudah terpasang Apa Langsung Ukur Oh Iya Oke Tetapi Saya Saya belum pernah memakai itu Hanya Harapan saya Jadi Tidak Menggambar Langsung Di Apa Tidak Menggambar Langsung Polygon Di GPS nya Tetapi Ngambil Dari Titik GPS Yang Yang Kita kunjungi Jadi Koordinatnya Diambil Dulu Baru Nanti Kalau Misalnya Mau Langsung Buat Polygon Gak Apa Jadi Maksudnya Sambil Jalan Digaris Gak Apa Tapi Prinsipnya Ngambil Titik GPS Dulu Ya Oke Jadi Kelompok Satu Sudah Siap Ya Pakai Apa Namanya Area Measure Local Area Area Measure Local Itu Instalasinya Ada Di Playstore Oke Oke Berarti Kelompok Satu Sama Kelompok Kelompok Dua Oh Satu Kelompok Dua Tiga Ya Kelompok Tiga Ini pakai Area Measure Ya Sama Oh Dua Satu Kelompok Tiga Area Measure Area Measure Area Measure Lokal Pakai GPS Esensial Kita gunakan Yang manual Siapa Tahu Nanti Hanya Bisa Ngambil Titik Saja Nanti Gambarnya Pakai Certa Melimiser Block Untuk Ini Itu Pengukuran Tidak Langsung Untuk Di Beberapa Lokasi Sangat Bermanfaat Maypoint Waypoint Jadi Kalau yang ini Sudah paham Kelompok Satu Dua Kelompok Tiga Jadi Penjelasannya Seperti tadi Tiap Titik Yang Tiap Sudut Yang Ada Kan Kemukuran Itu Menarik Dari Satu Titik Di Lain Diambil Garis Dampingi Oh Tidak Tidak Tau Tadi Jadi Yang Tadi Tinggal Di Bumat Tinggal Diambil JPS Esensialnya Jadi Yang Pertama Itu Kalau Di JPS Esensial Satelitnya Ini Dulu Jadi Biar Satelitnya Ada Dulu Kalau Sudah Banyak Dini Ya Kalau Sudah Banyak Begini Terbaliknya Ini Sudah Cukup Tetapi Kalau Bagusnya Simpangan Deviasi Yang Ini Ada Simpangan Deviasinya Ini Satu Setengah Meter Yang Bapak Masih Belasan Meter Enggak Coba Disini Pak Oh Bagus Makin Bagus Udah Tiga Tiga Meter Udah Tiga Meter Udah Bagus Lumayan Udah Tiga Meter Baru Kalau Sudah Begitu Kita Keluar Lagi Kemenu Utama Langsung Ambil Titik Disini Ada Waypoint Ada Waypoint Kemudian Tanda Plus Nah Kasih Nama Titik Satu Ambil Sampai Selesai Baru Create Ya Buat Ini Nanti Saya Dampingi Satu Titik Selanjutnya Bapak 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 Yang Measure Enggak Tentik Oh Ya Yang Measure Kan Udah Ahli Semua Oke Nanti Saya Sambil Belajar Belum Pernah Itu Namanya Tukar Ilmu Oke Oke Setelah Itu Selesai Pengukuran Nah Nanti Nanti Bapak Bapak Kita Kesini Ini kan Jam 10 17 Ya Paling Mengukur Mungkin Setengah Jam Cukup Ya Satu Jam Maksimal Jadi Masih Kita Ada Waktu Kalau Bisa Jam 11 Selesai Ya Jadi Satu Jam Untuk Pengenalan Jenis Kan Kita Di Tempat Dudu Keliling Keliling Ya Di Dalam Nggak Terlalu Panas Sambil Pengenalan Jenis Satu Jam Satu Jam Nanti Setelah Itu Istirahat Istirahat Kita Sholat Istirahat Dan Makan Nah Setelah Itu Jam Satu Kita Kumpul Lagi Disini Jam Satu Kita Diskusi Dulu Disini Sebelum Penebaran Ya Kita Diskusi Dulu Terkait Dengan Buku Panduan Yang Sudah Saya Selain Buku Panduan Ini Ada Buku Panduan Yang Punyanya Wetline Juga Di HP Nah Paham 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 Satu Jam Satu Jam Kita Diskusi Setelah Itu Penebaran Ya Nah Penebaran Nanti Kita Nambil Foto Foto Dokumentasi Kemudian Untuk Penanaman Bibit Pangrup Dengan Penebaran Bibit Bandeng Selalu Panas Ya Nanti Nanti Pertimbangan Parobin Jam Berapa Itu Sebelum Bulan Jam Tiga Atau Nanam Dulu Mungkin Tapi Masih Panas Ya Mungkin Jam Tiga Yang Mudah-mudahan Jam Tiga Kita Sudah Bisa Menebar Ya Oke Bibit Bibit Memang Cuman Seratus Jadi Ini Apa Namanya Kita Yang penting Diskusinya Nanti Sebenarnya Yang tidak Dipelajari Disini Adalah Persiapan Lahannya Tapi Saya yakin Bapak-bapak Sudah Hari-harinya Itu Tapi Nanti Saya Ingin Supaya Bapak-bapak Kita Sampai Informasi Di antara Kelompok Ini Sebenarnya Kelebihan Dan Kelemahannya Seperti apa Kemudian Dari Buku Panduan Yang Dikeluarkan Oleh Wetland Terkait Dengan Pengelolaan Tambah Yang Ramah Lingkungan Seperti apa Kita Coba Gali Disitu Sebelum Penebaran Nah Itu Untuk Mengisi Persiapan Lahan Karena Persiapan Lahan Gak mungkin Bisa kita Lakukan Dalam Dalam Beberapa Jam Gak mungkin Sikap Oke Cukup Penjelasannya Bapak-bapak Sekarang Mulai Ke Lokasi Untuk Pengambilan Tipiknya Jangan sampai Terlewat Jadi Satu Kota Itu Pojokan-pojokannya Semua Diambil Ada yang Empat Ada yang Lima Cuma Pertanyaannya Panggoro Itu Kepetakannya Kepetakannya Kan ada Ini Ada Sekatan Itu Bisa Dilocapin Bisa Semuanya Baik 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 Untuk Lombok Tiga Oke Sudah Siap Ngoyong 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 Di lokasi Ini Oh Ya Ya Semangat Kita Yang 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 Sebelum Berangkat Kita Baca Doa Dulu Sebelum Berangkat Mari Kita Berdoa Dulu Menurut Agama Dan Kepercayaan Masing-masing Berdoa Berdoa Mulai Berdoa Selesai Salam Mangrove 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 Yes Salam Mangrove 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 Yes Yes Keatas Tuna Jangan Kesamping Nanti Teman Tunggok Mantep 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 Tunggok 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 Mulai Mulai Tunggok Tunggok Tunggok